Bisa dijadikan alternatif untuk menjadi langkah preventif dalam penanganan COVID-19. Dan mimpi itu bisa terwujud bila dibukung oleh lembaga riset yang mungkin lebih kredibel, yang bisa melakukan uji medis yang lebih masif dan terstruktur, dan dibukung dengan data-data yang lebih akurat, itu menjadi mimpi kami. Karena kami yakin kalau produk kami adalah lemas, dia walaupun dibakar, dia akan tetap menjadi lemas. Nama saya John, saya membuat essential oil berbahan dasar hidup uji. Jadi, ide dasar dari produk ini saat kami dengan beberapa teman riset independen, mencari alternatif untuk bisa memberikan terapi ke penyakit di seluruh nafas. Dan kebetulan waktu itu, satu kali yang lalu, pandemi COVID baru masuk di provinsi kami, Pak Kapitong. Essential oil adalah minyak yang diambil dari tanaman, baik itu akar, daun, buah, bunga, maupun bata. Dan dari sepuluh ingredien itu ada tiga ingredien yang kita ambil langsung dari Bangkapitong. Dan yang paling unik adalah jeruk kunci, karena di dunia bisa dibilang belum ada yang mengambilnya ini. Dan cukup mempunyai efek antibakterian yang sangat kuat. Jadi jeruk kunci ini adalah tanaman endemik yang banyak ditemukan di Bangkapitong. Ditemukan juga di beberapa daerah seperti Pontianak, tetapi lebih populer dan lebih mempunyai ciri khas yang unik di Bangkapitong. Berdasarkan pengalaman pengguna kami, efek dari terapi cukup membantu gejala seperti anosmia, yang membuat indera penggiman balik lebih cepat ataupun sesaringan. Cara menggunakan terapi buit laut itu cukup sederhana. Ada pasien yang satu jam memberikan efek, ada yang mungkin butuh tiga sampai empat hari. Nah tetapi dalam catatan bahwa anosmia itu tidak bisa balik secara drastisnya, dia bertahap. Dari usaha kami, kami bisa membantu masyarakat sekitar, terutama yang guru harian, yang sebelumnya mungkin mereka bekerja setiap hari, karena COVID mungkin mereka tidak bekerja setiap hari. Dan disitulah kami bisa membantu berkontribusi ke mereka untuk bekerja part-time di kami, mengumpulkan beberapa bahan untuk kami ditulasi. Awal mula saya kena COVID itu, saya kena gila indera penggiman atau anosmia, serta pemburuatan sakit. Hari pertama itu, saya sudah menggunakan produk terapi oil. Nah, dalam satu hari itu, saya sering banget menghirup uang dari oil tersebut. Dan di hari ketiga COVID, itu sebetul kan sudah sangat enak. Plong, kayak plong gitu enak, terus hidung, sudah tidak tercumbat lagi, sudah plong, bukan yang sudah enak. Mimpi kami bisa menjadi alternatif terapi, bisa dijalankan alternatif, untuk menjadi langkah preventif dalam penanganan COVID-19. dan mimpi itu bisa terwujud bila didukung oleh lembaga riset yang mungkin lebih kredibel, yang bisa melakukan uji medis yang lebih masif dan terstruktur, dan didukung dengan data-data yang lebih akurat. Itu menjadi mimpi kami. Karena kami yakin kalau produk kami adalah emas, dia walaupun dibakar, dia akan tetap menjadi emas. Ijin sudah kami masukkan, dan kami daftarkan ke Bepom sebagai obat tradisional. bila tidak ada halangan, mungkin satu bulan lagi izin Bepom TR kami akan keluar, dan ini akan menjadi produk dari maka belitung yang mempunyai izin TR atau obat tradisional. Saya yakin, kita semua bisa memberi kontribusi di masa pandemi ini, mungkin terlihat kecil, ataupun mungkin dipandang sebelah mata oleh banyak orang. Tetapi dengan keyakinan, kita masih bisa, dan kita semua orang yang ada di daerah ini, anak muda, harus berani kulit.